Pernah gak membayangkan ada masanya bahwa kita semua hanya mengkonsumsi apa yang kita hasilkan sendiri. Nah semoga kalau pernah berpikir demikian ya, semoga inisiatif berikut ini akan menginspirasi Anda sekalian. Kita panggilkan dengan tepukan yang meriah, Pesantren Ekologi Atorik, ada Nurnin dan Sipa. Bismillahirrohmanirrohim, selamat yang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari Pesantren Ekologi Atorik Garut, saya pribadi Nursipa Patriani dan kakak saya Nurmin Dewo. Bismillahirrohmanirrohim, telah terjadi kerusakan di daratan dan lautan karena tangan manusia. Quran Surat Arum ayat 41. Monokultur adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Mengapa demikian? Karena petani menanam satu jenis tanaman dalam satu lahan, itu menyebabkan petani dituntut harus mengeluarkan produk yang banyak dan cepat. Sehingga penggunaan pupuk kimia dan pesticida itu dilakukan secara besar-besaran dan merusak unsur hara pada tanah dan animal system yang ada pada lahan tersebut. Saya ketika di Pesantren ada lingkungan yang monokultur, pesawahan, ketika saya suka memancing belut, hari ini itu sudah sangat sulit untuk ditemukan belut itu. Bahkan kita ingin melihat capung, sunglit, kupu-kupu, bahkan tikus dan juga ular dibunuh oleh petani karena dianggap sebagai perusak bagi komoditi mereka. Pesantren ekologi atorik adalah pesantren yang sama dengan kebanyakan pesantren lainnya. Kita belajar mengaji Al-Quran, kita belajar soal kitab kuning. Ada tiga konsep dalam kehidupan bagi pesantren, bagi kami yaitu adalah hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Bagaimana hubungan baik ini terwujud dengan Tuhannya, dengan manusia, bahkan dengan alam. Nah pesantren menerapkan pembelajaran agroekologi sebagai kurikulum terhadap santri-santrinya. Solusi dari permasalahan tersebut, solusi monokultur, pesantren ekologi atorik garut, sebagai keluarga besar yang mengedepankan kemandirian, kedaulatan, serta keamanan pangan dengan sistem agroekologi. Dengan luas lahan, seribu meter persegi, Pesantren ekologi atorik terbagi ke dalam beberapa jonasih. Ada jonasih akuakultur, ini ada jonasih akuakultur, di sana ada ikan, ada lele, sebagai kebutuhan protein kami. Kemudian ada jonasih kandang ayam. Kandang ayam, ada ayam, ada telur. Ketika kami membutuhkan ayam, kami tinggal menyembeli. Ketika kami mengambil, menginginkan telur, kami tinggal mengambil. Kemudian ada jonasih karbohidrat. Kami di pesantren ekologi atorik, tidak hanya berfokus atau berpacu kepada beras, sebagai kebutuhan pokok karbohidrat. Kami memiliki jonasih karbohidrat. Ada umbi, ada talas, ada umbi ganyong, kemudian ada umbi garut, sebagai kebutuhan karbohidrat kami. Kemudian ada jonasih hutan. Kami berdampingan dengan pohon jenis-jenis pohon. Kemudian kami berdampingan dengan kupu-kupu, burung. Kemudian kami berdampingan dengan capung. Mereka hidup dengan bahagia. Mereka hidup dengan senang, berkeliaran. Kemudian dan tak kalah penting, ada jonasih loid. Loid itu adalah bangunan atau lumbung padi untuk penyimpanan beras atau gabah. Atau kami pesantren ekologi atorik menyebutnya gudang pangan. Dari jonasih-jonasih tersebut, kami ada revolusi meja makan. Revolusi meja makan. Kami berada di generasi yang instan. Kami dihadapkan dengan makanan dan kami disajikan dengan makanan yang instan. Ada mie, ada burger, ada kemudian daging yang boiler. Tetapi pesantren ekologi atorik, kami bertanam, kami berternak, kami bertanam, kemudian kami manen untuk dimakan. Kami mengambil kangkung, kami mengambil karbohidratalas, kemudian kami mengambil tomat. Kami mengambil buah-buahannya, ada delima, ada jambu, ada pisang, kemudian sekarang yang lagi lebat ada buah nagri merah sebagai kebutuhan vitamin C. Kemudian kami masuk ke ruang dapur. Kami mengolah, kami memasak bersama, kemudian kami sajikan di meja makan. Meja makan kami bukan soal tentang rasa, tapi bagaimana meja makan kami memiliki dan memenuhi kebutuhan giji keluarga kami dan juga santri-santri di pesantren ekologi atorik. Dan itu bisa mencukupi kebutuhan 30 orang di anggota pesantren ekologi atorik. Selain daripada terwujudnya kemandirian pangan di pesantren ekologi atorik, kita bisa menjadikan pesantren ekologi atorik selama 16 tahun ini terwujudnya keaneka ragaman hayati. Kami tidak sebentar berjalan di wilayah berbicara soal ekologi. Kita setiap hari bisa melihat kupu-kupu capung sebagai identifikasi air bersih dan burung-burung yang sudah hilang, kita bisa merasakannya setiap hari. Dan itu menjadi keindahan bagi kami sebagai makhluk semesta di bumi ini. Jika teman-teman menginginkan atau lebih mengetahui tentang pesantren ekologi atorik, bisa mengunjungi website IG dan Facebook atorik.terimakasih. Ini mendengar ceritanya tadi aja saya langsung tergiur nih pengen kesana. Saya membayangkan ada apa ya, hidden gym ya atau surga yang kecil lah disana datang makan tinggal ngambil, pengen buah tinggal metik. Kayaknya udah surga beneran ini gitu ya. Jadi ini keren, keren banget dan rasanya kalau pesantren-pesantren bahkan tidak cuma pesantren ya. Misalnya komunitas warga perkampungan-perkampungan bisa mandiri ya. Ini kan semangatnya semangat kemandirian sebenarnya. Jadi semua bisa tidak tergantung walaupun tidak total barangkali ya. Tapi sekian persen bahkan mungkin mayoritas makanan yang dipakai sehari-hari bisa diambil dari sekitar kita, diolah sendiri. Ini luar biasa menurut saya dan sangat inspiratif ya. Bagus, terima kasih banyak atas ceritanya. Terima kasih Pak Gilang. Yang selanjutnya Topi Putih, Ibu Siti. Dari inisiatifnya luar biasa ya seperti yang tadi Mas Gilang bilang bahwa mengupayakan memenuhi kebutuhan dari lingkungannya sendiri gitu ya. Itu sangat luar biasa dan pasti enggak mudah. Pasti enggak mudah untuk mewujudkan itu semua gitu ya. Saya yakin banyak banget tantangannya. Nah, terlepas dari itu mungkin kalau karena saya pakai yang putih, saya mungkin ingin ini sih, gimana caranya supaya hal baik ini tuh bisa ditularkan ke pesantren atau tadi Pak Gilang juga udah bilang gitu ya, ke pesantren sekolah ataupun komunitas lain gitu ya mungkin bisa membuat panduan yang mendetail gitu ya. Bagaimana memulai inisiatif ini, kemudian step-stepnya apa saja, lalu lesson learnnya apa, pembelajarannya apa, tantangannya apa. Supaya ketika orang lain atau pihak lain pengen meniru, udah tahu nih jangan sampai ketika ketemu challenge yang bisa jadi akan ketemu, dia kehilangan arah tapi udah dapat contekannya dari teman-teman di pesantren ekologi atorik ini. Jadi semoga dengan membuat itu semua makin banyak gitu ya pesantren-pesantren ataupun komunitas-komunitas yang makin berdaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Devi. Ya, terima kasih Mbak Andin, ini saya dengan topi merah. Selamat sekali lagi ke teman-teman di pesantren ekologi atorik. Buat saya ini penting karena kita bicara tentang pertanian subsisten atau pertanian swasebada lah istilahnya tadi Mas Gilang juga sempat mention, bagaimana kita memenuhi kebutuhan sendiri. Input yang mungkin ingin saya berikan terhadap presentasi yang tadi diberikan, kan tadi presentasinya sudah bagus dengan banyaknya gambar visual begitu ya. Mungkin sama seperti beberapa presentasi sebelumnya yang saya sempat memberikan masukan, gambar yang bagus berikan caption, tidak harus panjang tapi jelaskan itu tentang apa. Apakah lagi memanen, lagi melakukan kegiatan apa, itu akan sangat memberikan value buat kami yang melihat, sehingga gambarnya semakin bernilai lebih. Satu lagi mungkin masukan, saya rasa itu gambarnya bagus banget, tapi apabila diberikan mungkin semacam visual yang motion, mungkin video, ya itu akan sangat menarik. Karena tadi saya sempat dengar nih Mas Gilang membayangkan aja ada apa di sana sudah tertarik, apalagi nanti kita bisa melihat misalnya di Youtube gitu ya, pesantren ekologi atorik, terus bisa kelihatan before and afternya, misalnya kita bisa melihat kunang-kunang, kita bisa melihat capung, hal-hal sederhana yang mungkin anak sekolah di kota-kota besar belum tentu bisa menemukannya dengan mudah gitu loh. Sekarang aja anak-anak mungkin lihat sayur mayur di supermarket Mbak Sadia, ya kan? Belum tentu mereka punya kebon dan lain sebagainya. Nah ini menarik, visual dan juga video, itu untuk ke depannya semakin memperluas wawasan publik juga. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, terima kasih banyak kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pesantren ekologi atorik. Terima kasih.